Banjir yang melanda ke Bupaten Aceh, Tamiang meluas hingga ke Kabupaten Langkat. Sejumlah pengendara harus menginap karena tidak bisa menerobos banjir. Sementara seorang juraga nanas terpaksa membuang sebagian jualannya yang mulai membusuk. Warga menyerbu buah nanas gratis dari pedagang yang terjebak banjir di Aceh, Tamiang. Sementara rencana Nurzaman meraup cuan di kota Loksemawe gagal total. Satu pick up buah yang dibawanya mulai membusuk di perjalanan setelah tertahan banjir selama lima hari. Ia harus membuang atau menjualnya dengan harga murah 10 ribu rupiah per buah. Belum lagi kerugian biaya operasional selama lima hari menunggu banjir surut. Kemacetan kendaraan akibat banjir sudah terjadi sebelum memasuki batas Provinsi Aceh di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pengendara terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di pinggir jalan sambil menunggu air surut yang menggendangi jalan menuju kota Kuala Simpang, Aceh, Tamiang. Mereka pun terpaksa bermalam di kendaraan atau rumah ibadah. Dari Aceh, Tamiang, Muhammad Zainal Tanjung, Ainews melaporkan.